Kasus meninggalnya pasien miskin yang diduga akibat ditelantarkan rumah sakit kembali terjadi. Kali ini menimpa Deni Wahyono, 21 tahun, warga Jalan Cagar Alam Selatan RT5 RW6, Pancoran Mas, Kota Depok. Ayah dua anak itu meninggal dunia selasa 12 Maret malam di RSUD Sawangan Depok. Sebelumnya, Deni yang mengeluh sakit kepala sempat dibawa ke klinik dekat rumahnya dan diberi obat. Menurut Dini, istri Deni, sakit kepala suaminya semakin parah bahkan ia kejang-kejang usai minum obat dari klinik. Deni pun dibawa ke rumah sakit di Cibinong dan sempat dirawat beberapa jam di ruang ICU sebelum akhirnya dibawa pulang kembali. Sore hari, Deni kembali mengeluh sakit. Ia pun dilarikan ke UGD rumah sakit di Sawangan. Keluarga menduga di rumah sakit ini Deni tidak ditangani serius padahal ia didiagnosa menderita radang otak. Deni akhirnya meninggal dunia. Keluarga Deni kecewa karena dua rumah sakit tidak menangani pasiennya dengan serius lantaran tidak punya biaya. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.